Hai guys, Assalamualaikum Ketemu lagi sama Aprilia di channel youtube Aprilia Delestari Nah April kali ini bakalan nge-vlog sama salah satu owner di karuseri Karuserinya Pialamas di area kota Malang Nah buat lanjutannya kalian jangan sampai di skip ya Karena ini bakalan seru banget dan kalian bakalan dapet ilmu-ilmu Gimana sih mendirikan perusahaan karuseri itu Begitulah kurang lebih lah ya Tunggu aja sekarang April mau menuju ke sana Thank you So guys perjalanan yang harus April tempuh dari rumah ke PT Pialamas Industri ini Memerlukan waktu sekitar 15 sampai 30 menit Gak nyampe sih 20 menitan itu kalau gak macet Tapi kalau macet bisa sampai 40 menit Nah ini udah mau nyampe nih guys Tapi April mau infoin Kalau PT Pialamas Industri ini sudah bekerja sama dengan PO Kalisari, Pulau Indah, Samarinda Lestari, Damri, PPD, Gunung Harta, Purnayasa, Jet Wings, Starjet, Batam Pesona, Eko Trans, Bidadari, Remako, Akas 4, Sudiro, Tunggajaya Terus ada PO Sahabat, Hiba Utama, Bineka, Joko Kendil dan masih banyak lagi Nanti kita akan kulik ya guys Kita udah nyampe nih Happy watching Hi guys Ini kita udah nyampe di Pialamas Sekarang harus dicek dulu Sano Ini kita mau konakan Gimana sih kamu? Alhamdulillah Terima kasih Taduh Bapak di atas? Ada Bersuruh Kenapa belum? Siapa? Siapa? Tunggu? Siapa? Tunggu siunya Tunggu ke atas 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 Halo 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 Gimana kabarnya? Sehat 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 So guys Akhirnya aku udah nyampe Ke Pialamas Di Pialamas sekarang udah ada Pak Indra Sama Koko Ganteng Tuh Koko say hi dulu dong Halo Halo Jadi nanti Ini mau disuguin makan dulu Nanti habis ini Aku bakalan Kasih-kasih info Tentang Pialamas ya Ke kalian Jadi jangan sampai di skip Jangan lupa Di subscribe Di like Di share Dan komennya kudu yang baik Kudu sopan Kalau enggak gue cari loh So guys Pak Terima kasih ya Sudah dikasih makan dulu nih Amunisi Amunisi dulu guys Sebelum wawancara Nah aku mau perkenalkan Ini di depan April Sudah ada Pak Indra Sujoko Hei Pak Indra disapa dulu Halo Pak Indra ini siapa? Pak Indra ini siapa deh? Saya Indra Sujoko Saya orang-orang dari PT Pialamas Industri Letaknya dimana Pak? Letaknya Kita Ini di depan Ini adalah diraya bodihan Kerajaan Di Singosari Malang Singosari Malang guys Tuh Keren banget kan Oh ada Mas Dayan Ayo Ayo gabung sekalian Mas Dayan Nah Aku kenalin juga nih guys Ini penerusnya dari Pak Indra nanti Berapa? Munggo Diperkenalkan dulu Saya dengan Bihaya Saya putra Niapa Indra yang nomor 2 Memang Dua? Biasanya yang suksesnya nih nomor 2 Aku nomor 2 Oh nomor 2 Iyisah ngapi iPhone Aku nomor 2 Kok pekerja keras? Oh Katanya sih gitu ya Guys Lo bener lo kata orang Jawa Kalo anak nomor 2 itu Biasanya pekerja keras Karena apa? Di tengah-tengah selalu disalahkan Bener gak? Bener gak? Iya Terus dikongon-kongon dikongon Nabi Mbak Eh, Pak Mase Barang-ngong dikongon Nabi Mbak Eh, kayak gitu Nah, kayak gitu So guys Tadi udah aku perkenalkan ini Pak Indra Sama Mas Brian Dari PT Piala Mas PT Piala Mas PT Piala Mas PT Piala Mas yang datangnya ada di sini Pasti kalian pengen tau kan Kenapa sih? Apa yang datang ke Piala Mas Kerasa ini? Yang pertama Karena bis atas diri sendiri Yang ngebantu perkenaan kali Pak Iya Bener dong? Betul Siap Iya, betul Pada waktu kepinginan April sama Bupria Yang ngebantu itu Pak Indra Iya Terima kasih April ya Hehehe Aku suka Nantre 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 Pak Indra itu enak banget Pak Oh iya Terima kasih Jadi gini Pak Indra Awal mula kita kenyalan itu Aku suka karena Lexus ya Dan Lexus itu pertama kali juga Dari Tiala Dari Tiala loh Betul Masnya bener-bener Bodi yang dikeluarkan Baru dari Tiala Mas Bukannya jiplak karangkiri Ya betul Bu Betul Bu Yang ngebantu kami dengan perusahaan Otobus yang ada di Indonesia Oh iya mantep Itu pertama kali guys Aku ketemu Pak Indra Sebenernya Akas Green sendiri itu juga udah ada Bukan teaching ya Apa ya Pak? Kasanya harus ada Semi-pi Pisan loh Pak Apa sih kayak Spek-spek RAB Apa sih Namain Penawaran Penawaran Nah surat penawaran untuk bikin Body base Nah itu udah ada beberapa Terus aku juga mau ngejelasin tuh Pak Kenapa kok aku pada saat itu Tertujunya sama Tiala Mas Kan banyak nih yang nanya juga Kenapa lo Akas Green itu awal-awal Ngambilnya Tiala Mas gitu Karena yang pertama guys Beneran Pak Indra ini seandok sojaraku dia nih Amin Nggak ya Tapi gak nyuruh koko aku Tetep Pak Indra Indra berlalu Wah macam-macam-macam ya Mungkin aku berusaha langsung Jadi Awal-mulah Sejak ada penawaran Dari Tata Syari A, B, C Yang dimaksud Tiala Mas Pada saat itu aku juga pernah diwawancara Wawaknya kok mulai reksosnya gitu Karena aku cinta Kalau aku dijadikan yang sama satu Dan pada saat itu Kalau aku gak salah ingat ya Pak Tahun 2016 ya Pak Ya betul Ya betul 2016 awal ya kurang lebihnya Reksos itu keluar Itu kan pertama kali memang Akas Green yang bikin Yang bikin Atau gimana Ya kurang lebihnya Akas Green yang mempromosikan pertama Ya Yang lebih jelasnya begitu Jadi terus Setelah Akas Green mempromosikan yang pertama Kelihatannya Karena yang pemiliknya juga Cantik juga Makanya Banyak PO PO lain Menanyakan Menanyakan Tapi yang saya masih belum tahu Menanyakan ke reksosnya atau hotel Tapi kan pancingan Tapi kan pancingan Tapi sebenernya juga Apa ya Apa ya Kasarannya itu kan Saya juga gak buta sekali Masalah Body base kan Pasti terjun di dunia transportasi Paling tidak kita sudah punya fisik Untuk mengetahui Spek-spek apa yang terbaik Untuk Base yang Bakalan kita bikin Gitu ke pak Jadi sebenernya penawaran ini ada pak Beberapa Tak check Tak block Dari segi harga Dari segala macemnya Ini sebenernya gak jauh beda Speknya itu hampir sama Tapi kenapa Kalau seri A B Lebih mahal Oh ternyata ada Ini itu Dari segala macem lah ya Tapi sebenernya pasti Nah ini tadi Karena permajaan itu kan gak sedikit pak Iya You know Dan jujur Seperti aku bilang ke pak Indra Bahwasanya Hmm Kita itu gak seterhutang Beda sama termen Kalau termen kan akaknya Yowes Harga sekian Dibagi sekian Gitu kan Itu lebih Bukan hutan yang berbunga pak Iya Nah akak sedikit itu Sistemnya seperti itu Nah pada saat itu Nilai plusnya juga Selain speknya itu sama Jadi pengerjaannya itu bagus Dari piala mas Pak Indra gak sustennya Lebih biar Cari yang Cari dari lain Sebelum Kita ke produksi nanti Pak Aya di belakang Aku mau Ngelanjutin Ada 3 pertanyaan dulu Dari orang-orang Oke Yang pengen Cari info tentang piala mas Iya Karena apa Kan aku udah bilang guys Ada 3 Taos Untuk 3 orang-orang menang Dan ada 300 ribu Untuk 3 orang-orang menang Oh menang Yes Oh Dari Pak Indra lho Dari 2 Pak Indra Pak Ini aku udah pilih Hmm Oke Dari Agi Prihandoko Apakah karuseri juga terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 Silahkan Pastinya karuseri kena Karena karuseri ada berhubungan dengan bis operator bis Jadi kita sendiri pastinya kena apalagi yang mengerjakan bis pariwisata Dan Antai diri Oke Kalau untuk Kenanya sampai berapa persen Ya mungkin itu tergantung dari masing-masing karuseri Yang penting bagaimana mas Karuseri itu bisa mengesiasati Tapi kalau jadi pihak lama sendiri pak Itu Kira-kira Sampai berapa persen Kalau Dampaknya dari sebelum pandemi Sampai sekarang ini Kalau dampaknya di ganti Itu Kurang lebih Kita menurut Sampai Sampai 20% 20-25 Karena kita Karena gini Kita sendiri juga Ini Sekarang Kita sendiri juga Sekarang 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 Mungkin Kalau yang swasta Sementara ada Wisata Kita berhubung Dengan Kita mengerjakan ke Pemerintah Mungkin sama Ke Usaha Ketambangan Ya tapi kan Udah jelas nih pak Kayak aku Udah tau nih Pial Lamas ya Untuk yang belum tau mungkin Pada saat sebelum Pial Lamas ini kan salah satu karuseri yang lebih banyak menerima korjik pemerintah daripada karuseri lainnya Iya Jadi seharusnya gak Tentang terlalu ini Atau pemerintah juga menurun banget Pastinya begitu Pemerintah sekarang kan menurunkan juga Untuk anggaran yang ada Jadi anggaran yang ada ini misalnya saat itu anggaran nilainya X Karena saat pandemi ini mereka menurangi anggaran untuk pembelian vaksin dan lain-lain yang berhubungan dengan Covid Oke pak ini lanjut ke pertanyaan kedua Untuk membuat satu body base Biasanya yang paling susah itu merk apa sih Oh maksudnya ACC pak Di antara Lino, Volvo, Messi atau Scarnia Jadi M-A-N-F-11 Mengapa pak dijawab Kalau menurut saya untuk pembuatan karuseri yang paling susah Dimana karuseri yang kita belum memiliki SUT nya Gimana? SUT ini apa pak? Surat uji cipel Oke Jadi kalau kita sudah memiliki SUT nya Mungkin bagi kita mengerjakan lebih mudah Karena kita bisa mengerjakan sebelum unit dikirim Kita bisa engineering kita yang menggambar dulu Untuk proses ke produksi, sebelum ke produksi Tapi kalau TIA lama sendiri Untuk uji nya tuh memang belum dapet semua atau gimana pak? Gini, kalau kami mengerjakan kan berdasarkan dari order dari user yang ada Jadi kita mengikuti kalau user ini Jadi sasis nya versi Otomatis kita sendiri Minta SUT nya Terus kita membuat SKRB nya juga Kalau misalnya user itu ada merek lain Otomatis juga kita mengikuti juga Makanya tergantung dari user juga semuanya Hmm oke So guys pak Berarti sebenarnya itu Kalau seandainya Ini TIA lama seandainya ya Belum pernah sekalian Oke Tapi tau-tau Aku ngorong-ngorong serangan Itu pada saat itu juga Baru dilakukan Minta pengajuan itu Pasti itu Pasti itu Akan kita ajukan SUT nya Tapi biasanya sebelum terjadi Sebelum terjadi Untuk melakukan pengesanan Dan nanya kita sendiri kan juga dapat informasi dari user yang ada Rencana unit yang akan dipakai apa Itu biasanya Kita kalau sudah melihat User tersebut lebih Apa ya User tersebut lebih 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 serius Kita biasanya langsung Menyiapi untuk segera mengurus SUT nya Yang berumur dengan SKRB Oke Jadi semuanya ada proses Terus Yang itu tadi ya Jadi bukan masalah Lebih susah Si Hino Si Pulfo Atau Tapi bisa 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 semua Bisa Kan kita sendiri juga Saat ini juga Membuat Trial Kita salah satu karuseri Di Indonesia Yang membuat trial Untuk business trade Wah Mantap gak Business trade Yang lama Ya Yang dimana Itu Kendaraannya itu Baru pertama kali di Indonesia Yang diproduksi Oleh karuseri yang Agak besar Salah satunya Di kialang sini Wah Waduh keren pak Mantap Tapi kayak Eh aku memang Atau denger loh Kita cerita-cerita ya Masalah business trade ini pak Ya Cuma kendala nya Kalau ngecas itu kelihatannya Mungkin bisa gue lihat ke depan Cuma kendala yang paling besar ini Menurut saya Di harga Nomor satu Yang nomor dua Masalah yang paling besar juga Di pembiayaan Karena saat ini Dari pihak pembiayaan Itu masih Mereka-reka mereka Itu kondisi Business trade itu Bagaimana ya Maksudnya untuk Pembiayanya Karena nilainya sangat tinggi Mereka juga takut Untuk Apabila operator mengambil Bisa gak Mengembalikan Terus Ada juga catatan lagi Kalau kendalaan business trade Itu Yang terjadi Tidak ada nomor mesinnya Yang ada cuma nomor sainsan Nomor sainsan Nomor sainsan Oh Oke Itu mungkin Mungkin dari pihak pemerintah yang harus Seberang Membuat regulasi Yang jelas Pertimbangannya jadi Apa Apa kak ya Ada aja gitu Tapi kalau pengusaha Pastinya Larinya ke ini Ke nilai harga Ke nilai harga Betul Betul Nah Kadi kan udah Pak Indra terus nih Aku pengen tau nih Katanya ini penerusnya Berarti udah ditapang Digembelin Oh siap Lu ya soa Siap loh Mental lah hebat Siap ya Aku mau nanya ini Ini kan karena masak ambil Pasti ada Base-base yang Mendon Alasannya Eee Karena mungkin Biaya dan segala macem Base yang sudah ada disini Yang jadi pengusaha Yang belum bisa ditarik sama PU nya Apa yang dilakukan piala mas? Digeletak notok pak Apa maksudnya mas Apa dirawat Atau gimana? Jadi kakak kalo base yang belum diambil Di karus seri Siap siap Aku dicotak Haram Haram Gak itu Monggo Kakak ajar Kakak ajar Kakak ajar Jadi kakak kalo base yang belum diambil Di karus seri kami ini juga banyak Terutama base-base pariwisata Banyak yang belum diambil Cuma yang pertama kali kita lakukan Kita juga gak mau saat unit ini Waktu diambil sama customer Kita dikomplin Seperti Agi saya kok Soak Atau Ban saya kok ilang Jadi kita rawat Bener-bener Seperti Kita pantase Setiap seminggu sekali Kita panasin terus Barangkali kalo misalnya Ada banyak kurangannya Kita tambahin angin Berarti tetep dilakukan perawatan ya Meskipun pengusaha ini belum punya Ini belum nyambil Betul Keren ya Berarti gak digeletakan gitu ya mas Gak digeletakan gitu Gak digeletakan gitu Itu kena cas gak? Ya mo Kena cas gak itu Semuanya Kan gini loh Namanya barang Jijimin meskipun itu Kan pasti keluar dong Ada biaya Tuhan untuk perawatan gitu Itu gimana ya Pak Indra Kalau mas Ya boleh Jadi kalo di piala ini Kita tidak akan mengecas biaya Karena ini merupakan Servis dari kami Kami berharap juga Nanti kalo selesai pandemi Kami berharap untuk menjalin Kerjasama lagi Lebih baik Mungkin harapannya Kita bisa mendapat order lagi Lebih kesan lagi Betul 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 Tetep ya Pak ya Tetep ada free kemanusiaannya loh Berarti sama-sama menjalin Tahu Apa ya Supaya kecepatnya itu Lebih langsung lagi Iya Namanya rezeki semuanya Gatuh Gatuh Berarti keren guys Dan sekarang Pak Ini dari pacar kelamaan kita ngobrol Semuanya pasti ngomong lagi Pengen gelohi ke kelapanannya Dengan hasil produksi Jadi sekarang guys Aku sama Pak Indra Sama Mas Brian Bapalan ke tempat produksinya Dari PT Piala Mas Oke Let's go Let's go So guys Sekarang kita menuju ke belakang kantor Dari PT Piala Mas Industri ini Ini menuju ke tempat produksinya Nah disini April juga ngeliat Mereka lagi maintenance Untuk gedungnya Dan dikerjakan oleh Para karyawan-karyawan Dari PT Piala Mas Industri itu sendiri Let's go Kalian pasti udah gak sabar kan Pengen lihat gimana sih Cara kerja mereka Ayo Bagian topi nih Ayo Bagian topi nih Ayo Bisa kasih tau tuh Agak gini Oh Ya ikut aja Oke guys Saat ini April sudah berada di tempat produksi dari PT Piala Mas Industri Ayo Ayo Padahal lihat Iya pak Nah kalo ini nih lokasinya Apa pak Bagiannya mau finishing Bagiannya mau finishing Iya Masih banyak Ini Bersiap 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 Cuma Nilainya gak terlalu besar Bu Ya Sudah terbatas sekali ya Terbatas sekali Betul Nah kalo ini pak Ini Medium Medium ini Punya no PPG Oh Punya PPG Perusahaan Perum Jakarta Masih banyak guys ternyata Penyemangan hidung Alhamdulillah Ini namanya Pak Nyoman Aku kalau Akas Green Pak Nyoman ini Yang juga membantu aku Untuk urusannya Akas Green Jadi kalau produksi Langsung Pak Nyoman Salah titik Pak Nyoman Nah kalau sebelah sini Namanya Pak Bambang Pak Bambang ini di bagian apa Pak? Di Personalia HRC Jadi ini lagi pada ngumpul Alhamdulillah Berarti sudah tidak ada walk home Semuanya masuk Karena sebenarnya Masih banyak yang dikerjakan Masih banyak ya Tapi kebanyakan dari pemerintah Ayo Pak Ayo Pak Aku mau mengejutkan ke tandanya guys di ctp alamat ini sendiri juga mengupdate ya pak ya update banget untuk urusan mesin-mesin yang terbilang canggih ini laser cuttingnya sendiri guys kalian harus lihat nih nah ini salah satu hasilnya guys rapi banget kan keren dan guys aku pengen tahu nih Pak Indra ini mesin apa ini Pak selama ini aku belum belajar ini mesin apa namanya Pak Nyoman ini mesin apa Pak Nyoman mesin teku mesin teku jadi mesin teku itu kayak apa pak oh oke berarti untuk beken ininya ya pak ya teku-teku aneh ini ya oh jadi ini untuk bikin ini guys jadi dia jadi tetap lipatan-lipatannya ini ya pak ya oke nah guys ini adalah mesin yang disebut mesin teku tadi alias untuk bikin kayak lipatan-lipatan gitu guys dan ini udah cagih banget jadi lebih praktis dan hasilnya rapi banget tuh lihat kan jadi sekarang kita di tempat ada tiba ini di bagian produksi oh apa pak santai ya body frame body frame body frame body frame oh jadi kita ini sekarang ada di tempat produksi body frame nya guys pokoknya dilihat jadi guys aku juga mau jelasin kalau di Piala Mas sendiri ini untuk pemesanan rangka meskipun sasisnya belum dateng udah kalian sudah bisa langsung pesen jadi kayak gini nih jadi PT Piala Mas Industri sendiri juga udah nyiapin rangkanya ya Pak ya body body nya ya jadi body frame nya udah bisa dipesan duluan dan sekarang kita masuk di bagian produksi pendempulan alias ditempul ini salah satu kesayangan juga ini namanya Pak Hari jadi kalau ada apa-apa selain Pak Nyoman Pak Bambang yang tariwahi Pak Hari sehat ya Pak yoh Alhamdulillah gimana masih aktif kok pake ganteng woi Pak Hari ini pokoknya tiga ya Pak Hari, Pak Bambang, Pak Nyoman tekel pokoknya ya Pak yoh selesai mas dikenyakas diri nih hahaha saya mau tanya dulu gimana oh nah ini 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 aku juga pengen kasih lihat nih tuh pengerjaannya rapi banget guys jadi ini pengerjaan dashboardnya nah ini juga termasuk area dempul pak ini banyak kayak elf ini ini kake yoh pak yoh temen-temen ya banyak temen-temen ya ada yang punya nya customer ada yang dikasih bikin doping juga ooooh ada yang ada roda nya berdoking semua itu jadi yang gak ada roda nya ini doping ya doping ya jadi kita bikin doping, ready prosesnya kurang lebih tiga minggu selesai prosesnya kurang lebih tiga minggu udah selesai selesai tiga minggu selesai terus kalo yang sudah ada sang tenta sosial ini punya itu apa pak kalo ini punya customer kita yang ada di Kalimang Kaku swasta tapi yang tadi saya ceritakan itu ini apa dari mana pertambangan ya oh yang yang ini dari pertambangan oh jadi ini dari pertambangan guys jadi ini kapan pak diambil kira-kira kok masih memang dikiri dulu enggak 2 minggu lagi oh 2 minggu lagi ya ada penambangan check delivery ooooh oke 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 di ujung sana juga masih ada yang swasta kayaknya ya yang 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 gak diambil ya belum belum diambil ya kak ya belum diambil oke jadi yang di ujung sana guys itu masih punya swasta dan karena pandemik mungkin jadi belum sempet keambil dan sekarang kita menuju ke ruangan oven weh berasa kayak bikin kue ya guys ini oven untuk body beast body beast ya pak ya kira-kira kalau oven gini berapa lama pak 1 hari 1 hari 1 hari itu cuma 1 kali oven atau nanti akan masuk lagi masuk lagi ini namanya clear proses clear cook clear cook clear cook jadi kalau proses clear cook ini apa pak kan gak semua orang tau clear 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 jadi itu prosesnya kalau tidak prosesnya disitu biarkan mengkilat mengkilat oh untuk mengkilatkan ya oke oke oh gak iya tuh guys ini jadi ini untuk revisi body supaya tidak ada lubang-lubang kecil-kecil ya pak ya jadi kayak ada gini-gini nih guys nih ada yang nggak rata ini disini langsung ditandain jadi nanti dipoles ulang gitu ya pak ya di dempul ulang guys pak pak nonsengu nge jadi ganggu ini saya kerjanya pak udah oke ini lho pak nah hehehe permisi ya pak hehehe nah kita sekarang balik ke ini guys jadi ini tadi biar mengkilat guys lagi proses pengkilatan kalau orang awam hilang oke guys sekarang kita lanjut lagi oh lagi di gambar tuh nah sekarang habis dari oven tadi terus ini area yang untuk masing speaker livery livery boleh diganti lihat nih ini kebetulan punyanya TNI angkatan laut ya jadi sekarang pemasang livery guys kira-kira proses berapa lama kok mas Rian apa pak nyaman yang mau jawab proses untuk pemasangan livery ini 1-2 jam 1-2 jam berarti sampe ngoroyaku waktiku liverynya sueng hahaha mau pengganti iya tapi ini kan jangan masang aja kanyaman ajak pedang-pedang ini kan bercanda hahaha ngale guys ngale pasti gimana jadi pemasangan livery sendiri itu sebenernya hanya membutuhkan langsung 1-2 jam kecuali kalo penggantian karena kalo penggantian akan ada yang namanya penglupasan dulu tuh pak oke jadi kalo pesen jangan ngerepotin mendingan beli yang baru pesen yang baru liat sih guys oke oke guys ini oke di area sini nih sebenernya baru area yang untuk cat dasar kamu liatin nih ini nah ini baru cat dasar alias diskut ya namanya jadi masih belum di oven jadi malah sebelum di oven itu modelnya seperti ini nah inilah kalo yang tau pasti udah tau tapi kan aku ngasih informasi yang belum tau gitu loh tuh mau kalo diliat semuanya sekarang kita masuk ke area pencetakan atau pemotongan tapi gak tau nih lagi ngerjain apa engga yang penting kalian ada info ini nih guys doorframe nah ini doorframe nya ya iya doorframe juga nih buat yang belum tau ini namanya doorframe keren banget eh boleh tapeka ga? boleh boleh waduh bisa megang doorframe belum bisa megang kamu aiii mantap hehehe nah sekarang aku kasih liat lebih dalem lagi guys lebih dalem lagi nanti masih daleman cintaku padamu iya nih iya nih iya nih iya nih iya nih kesil-kesil ini udah dipotongin nih iya ini iya ini maaf ya pak ya jadi menggabung pekerjaannya ya hehehe ini contoh-contoh yang udah dilaksan kepotongan ini guys jangan terlalu dekat jangan terlalu dekat biar yang lainnya bisa liat ini lewong 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 saya nanem kot pisau hehehe oke dan prosesnya sendiri nih disini prosesnya sendiri dilakukan disini ya pak ya ini untuk pemotongan untuk pemotongan disini ya ini nyetak sana disini apa pak? ini nyetaknya disana oh nyetaknya disana oh nyetaknya disana oke jadi pemotongannya disini nyetaknya disebelah sana tadi yang aku udah kasih lihat kalian pertama kali oke pak terima kasih maaf digandu monggo dilanjutkan lagi hehehe hehehe thank you ini udah hampir selesai alias kita udah mau keluar lagi dari eh tempat produksi jadi ini udah yang mau training 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 terus sambil kalau dirahin kan udah disini kalau waktu itu ya iya ini ya pemerintahan oh iya bentar sih ya oh iya bentar sih ya oke 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 Chris pambang ini kebanyakan make you make you ya pak ya iya 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 oke 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 selamat menikmati air suspension so guys ini ada pertanyaan tapi aku cari nih nanti pertanyaannya aku tulis ya di mana di youtube aku jadi ada yang tanya Pak di PT Piala Mas Kedutri ini Pak Bambang bisa gak apa sih dijadiin eksuspensi perubahannya bisa banget ya mungkin yang mau ngejelasin itu ada Pak Tukilan Pak Tukilan Pak Tukilan ini yang bagian engineernya ya bagian engineernya Pak Tukilan, si hai dulu kenapa kabarnya? sehat apa yang bisa dibanggut? oh banyak ini masalah air suspension ini kan bisa melubah menjadi air suspension ya bisa ini di depan ini adalah? ini part-partnya air suspension ini air suspension ini air suspension ini bracket-bracketnya yang keikutan ini tanah-tanah frame-nya jadi kita sudah lengkap sih komponen-komponennya tinggal sasis masuk ya kita pasang oh jadi sasis masuk langsung juga bisa pasang bisa jadi di air suspension ini ada tipe-nya nggak? ini dari yang Mercy ada? kebetulan ini yang Mercy oh ini yang Mercy ini Mercy 1526 air suspensionnya kalau Hino beda bedanya gini untuk airbag beda kalau nafrennya beda karena menyesuaikan dengan Exo menyesuaikan dengan Exo-nya ya? betul jadi antara Hino sama Mercy pasti beda di mana-mana pasti beda yang nggak ngebedain cinta kepada umum sarangi woi oke lainnya ada yang butuh diperjelasin nggak Pak? diperjelasin misalnya ada PO mau masuk mau gue silahkan promosi langsung ayo guys kita siap dah langsung diterima ganti eksistensi bersedia siap oke Pak Susilan akan sebanyak ada simponnya walaupun itu jadi guys sebelum masuk ke 3 pertanyaan terakhir aku mau kasih lihat kalian nih di PT Trialamas Industri ada maintenance room terus yang kalian juga harus tau disini juga sudah tersedia tuh jadi ada water testnya nggak mungkin sebelum keluar nggak dites jadi biar tau ya Pak ya ada kebocoran atau nggak kayak gitu lengkap jangan diragukan lagi aku mau kasih lihat kalian nih untuk showroomnya ini komponen pintu inward dari Malaysia dari Malaysia jadi semuanya karena showroom ya pasti disimpennya disini semua ya Pak ya wah ini apa ini Pak sama pintunya oh iya ya sudah lama guys karena pandemik jadi nggak pernah ngeliat pintu lagi yang belum jadi belum dipasang maksudnya permisi Assalamualaikum nah jadi semuanya semuanya tersimpan rapi di tempat showroomnya oke let's go oh my god guys ini pertanyaan dua terakhir tadi udah keliling kan aku udah ngajak kalian ke tempat produksi dari PT Tialamas jangan kalian komplain ya ini keringetan tetap seksi kan oke Pak Indra teraposo saya mau nanya lagi nih ini ada yang penasaran Pak dari Franz kelas underscore ken dulu sekolahnya itu harus ada jurusan apa kok bisa buka karuseri mau ngepah kalau menurut saya Bu untuk sekolah itu yang jelas jenjangnya harus S1 minimum tapi kalau kunjungnya masuknya harus ke karuseri itu tergantung dari nalat bisnis yang ada dan juga mungkin harus memperken teknik dalam proses pemudian oke kalau posisinya untuk yang lain-lainnya biasanya kita kembalikan lagi ke user yang ada konsumen yang ada jadi yang harus ditekuni itu sebenarnya lebih ke teknik betul karena itu kuncinya ya Pak ya kuncinya karena seandainya kita di bidang transportasi ini Pak sedikit enggaknya Pak jelasin ya jadi semain di bidang transportasi ada juga contoh-contoh yang mungkin gak sampai S1 tapi karena warisan dan diharuskan lebih terjun juga bisa ya Pak ya jadi lebih ke otodidak bener gak Pak? itu bisa juga bisa juga ya jadi enggak jauh beda dengan perusahaan otopis sebenarnya transportasi ya kurang lebih gitu cuma posisinya kalau untuk kedepannya memang otodidak itu ya perlu tapi mungkin kalau sekolah juga perlu pendidikan tetap ya perlu ya yang formalnya ya secara teori karena kita harus tahu ya Pak ya betul oke oke jadi kurang lebihnya seperti itu tapi bukan berarti juga gak menutup kemungkinan ya Pak ya kalau ada warisan terus kita memang diharuskan terjun ya kalau gak mau mas bisa gitu kan betul tapi mas daya sendiri tulisan apa nih? masih kuliah atau baru mau kuliah? baru mau kuliah baru mau kuliah? jadi mau kuliah dimana nih? gilanya bukan coba kuliah baru masuk tahun kemarin baru masuk tahun kemarin ngambil jurusan apa mas? business management and marketing business management and marketing di Indonesia atau? di luar di luar berarti ini masih online ya? online masih online oke sanggup gak kira-kira mas belajar? terusin usahanya papa ini? ya harus sanggup harus banyak belajar harus sanggup dan harus banyak belajar berarti mau gak mau setelah lulus kuliah sambil ngebantu papa ya? wadih mantep dicontoh nih guys untuk kalian yang punya apa punya impian untuk usaha apapun yang pertama harus berani berani berusaha terus jangan males untuk belajar karena apapun itu yang kita pelajarin pasti akan berimbasnya untuk baik ya pak ya pasti pengalaman-pengalamannya akan menjadi baik begitu ya so Pak Imra sama Mas Dayan ini pertanyaan terakhir sambil penutupan ya guys jadi ada dari trans underscore trans ID underscore 24 ini juga di guber nih nanya gimana sih cara pemesanan bis di PT Pialanas Industri monggo mungkin Mas Brian gak? mungkin bisa jelaskan ya monggo mas jadi untuk pemesanan bis pertama pihak customer akan menghubungi kami baik via telpon via WA WhatsApp atau via email via WhatsAppnya ada di bawah ya kalian kalau mau pesen silahkan WA atau langsung telpon di bawah ini terus itu yang pertama untuk yang kedua kita akan menyanyiakan ke pihak customer untuk bis apa dan spek apa yang akan dibuat contohnya oh saya ingin membuat bis medium dengan spek standar AC atau spek yang delaks AC untuk pariwisata itu akan kita lebih lanjutkan setelah pihak customer menelepon kami setelah itu nanti pihak customer akan bermain ke karus heri Pialamas untuk apa? untuk melinjau melokasi dan mesurvei bagaimana sih pengerjaan di karus heri Pialamas karena dia kan juga pengen tahu setelah itu kita akan masuk ke proses desain dimana desain customer ini biasanya tergantung dari customer masing-masing PO atau customer masing-masing perusahaan yang ada lalu setelah itu tinggal tanda tangan SPK yuk buruan yuk nah guys mantep kan promosinya langsung mas Brian sendiri yang memberikan promosi dari PT Pialamas Industri so guys thank you yang sudah nonton jangan lupa di subscribe di like dan di komen tapi kudu yang sopan oke pak indah terima kasih banyak maaf ya mengganggu waktunya mas Brian sukses selalu sehat selalu thank you oke guys daaah so guys terima kasih sudah menonton youtube channel Aprilia di Lestari support terus ya vlog-vlog April kedepannya thank you for watching sub indo by broth3rmax